Intro Pemirsa, alpukat dikenal sebagai salah satu buah yang disukai oleh berbagai kalangan usia. Tak hanya karena rasanya, buah ini juga terkenal karena kandungan gizinya. Nutrisi tersebut memiliki segudang manfaat kesehatan bagi tubuh, diantaranya menyehatkan jantung. Hal ini karena alpukat mengandung sterol alami yang berasal dari tumbuhan yang bernama betositoterol. Mengonsumsi betositoterol terbukti mampu menjaga kolesterol dalam kadar yang sehat. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium yang menjaga detak jantung tetap stabil. Alpukat juga mengandung lutein dan zaxantin yang dapat mengatasi berbagai masalah mata, seperti kebutaan pada orang tua. Separuh alpukat utuh juga mengandung 15% kebutuhan vitamin K harian yang dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang. Alpukat juga mampu mengurangi resiko penyakit kanker karena alpukat mengandung asam folat yang tinggi. Kandungan ini bisa memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar, lambung, pankreas, dan juga cervix. Kandungan asam folat juga baik untuk ibu hamil dan bayinya. Alpukat juga memiliki asam oleat yang dapat mengurangi resiko kanker payudara dan senyawa alpukatin B yang bisa membunuh sel-sel leukemia. Dan jika selama ini ada mitos yang mengatakan alpukat membuat badan gemuk, ternyata itu salah. Alpukat justru membantu menurunkan berat badan. Alpukat yang kaya kandungan lemak tak jenuh dan serat dipercaya dapat membantu mengecilkan lingkar pinggang. Makan alpukat juga dapat meningkatkan perasaan kenyang yang membantu meningkatkan penurunan berat badan. Alpukat juga dikenal sebagai sumber vitamin E yang bisa membantu melindungi dari penyakit Alzheimer. Nah, manfaat itulah yang membuat perkebunan alpukat ini menjadi terkenal. Pak Yunus pun terus mengembangkan perkebunan ini demi mendapatkan buah alpukat dengan kualitas terbaik. Ya, sejak dinobatkan sebagai pemenang Lomba Buah Unggul Nusantara Tingkat Nasional di tahun 2017, bibit alpukat di sini semakin banyak di serbu masyarakat. Beberapa keunggulan dari bibit pohon alpukat di sini diantaranya yaitu alpukat di sini tergolong dalam jenis alpukat mentega yang memiliki tekstur daging buah yang pulen, lembut, creamy, namun tak berair. Bila Anda pernah melihat beberapa jenis buah alpukat, pasti Anda pernah menemukan buah alpukat dengan kulit tidak halus. Berbeda halnya dengan buah alpukat Miki. Kulit buahnya halus dan mengkilap. Hal ini menandakan bahwa buah tidak mudah terserang hama. Selain itu, ciri buah dengan kulit halus biasanya akan lebih mudah matang, sempurna, dan tidak mudah busuk. Pohon alpukat jenis Miki ini tergolong cepat berbuah. Pohon usia 3 tahun dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, mampu berbuah sekitar 15 kilogram di ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Dan akan lebih cepat lagi berbuah bila ditanam di ketinggian antara 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Menariknya lagi, pohon alpukat Miki memiliki daun yang tidak disukai ulat. Pohon alpukat Miki ini tidak memiliki enzim protase yang berfungsi untuk memecah protein yang dimakan ulat. Karena tidak adanya enzim ini membuat ulat mudah mati, hingga akhirnya tidak bisa berkembang biak dalam pohon alpukat. Pemirsa, karena saya sudah selesai memilih beberapa alpukat yang akan saya nikmati, maka saya dan Fitri berencana mengolah dua hal yang berbeda. Saya akan mengolah menjadi roti lapis, sementara Fitri akan membuatkan jus alpukat untuk saya. Bahan untuk membuat roti lapis cukup sederhana, yaitu roti gandum, alpukat, telur, mentega, dan juga sedikit garam. Tadi kan kita sudah diajarin tuh dari mulai proses bibit dan segala macam. Sekarang saya mau buatin makanan untuk Kas Fitri yang udah ngajarin kita banyak ilmu hari ini. Tapi saya masaknya sendiri aja. Yang pertama, dan ini makanan itu makan-makanan sehat yang bisa juga ditambahkan dengan alpukat di dalamnya. Nah, saya mau bikin sebenarnya roti lapis, ada bahannya itu ada roti gandum, kemudian nanti saya kasih telur dan juga alpukat. Nih, saya taruh dulu satu rotinya di sini. Tapi ngomongin tentang roti gandum, saya jadi ingat nih, kalau roti gandum ini adalah salah satu makanan favoritnya Rasulullah. Bedanya, roti gandum saat Rasulullah memakannya itu modelnya tampilannya tidak seperti ini, tapi masih roti gandum yang kering dan juga keras. Cerita lebih lanjutnya seperti apa dan kenapa sih roti gandum justru disukai sama Rasulullah? Ini dia. Pemirsa, bicara soal roti gandum, roti ternyata adalah makanan kuno yang hingga kini masih diolah dan dihidangkan. Roti bahkan jadi salah satu makanan favorit Rasulullah, seolah lewat salam. Berbagai olahan roti semakin berkembang, jenis dan variannya pun sudah sangat banyak. Dari catatan sejarah, roti merupakan makanan olahan tertua di dunia. Para arkeolog bahkan menemukan bukti dari 30 ribu tahun lalu di Eropa yang memperlihatkan residu tepung di permukaan bebatuan. Batu ini diketahui digunakan untuk menumbuk makanan. Roti pertama kali dikembangkan di daerah Mesopotamia dan Mesir. Roti pun menjadi makanan pokok umat Islam zaman dahulu. Roti kuno ini dikenal dengan sebutan tanmur. Roti gandum juga disebut sebagai salah satu makanan favorit Rasulullah yang disantap dengan kaldu dan daging. Sebuah kisah menyebutkan Rasulullah pernah mengajak Jabir bin Abdullah ke rumah salah satu istrinya. Ketika sampai, keduanya disuguhi roti gandum. Saat menyantap roti gandum ini, Rasulullah mengucapkan kalimat singkat namun penuh makna. Ini adalah makanan terbaik penduduk dunia dan penduduk akhirat, kata Rasulullah seperti diruayatkan dalam hadis Ibnu Macah. Selain makan roti secara langsung, Rasulullah juga menikmati roti gandum dengan berbagai pelengkap. Beliau pernah menikmati roti dengan cocolan cuka. Dan di lain waktu, Rasulullah juga suka makan roti gandum dengan semangka ataupun kurma. Ya, kurma dijadikan pelengkap roti gandum sekaligus untuk membuat roti lembab. Roti yang disantap Rasulullah dibuat dengan cara khusus, yaitu dipanggang di dalam oven tembikar yang terbuat dari tanah liat. Para sahabat mengatakan kalau Rasulullah tidak pernah menyantap roti gandum sampai benar-benar kenyang. Rasulullah dan keluarga selalu menyudahi jamuan makan sebelum perutnya terisi penuh oleh roti gandum. Dari Abu Hurairah Radiolahu Anhu, ia berkali-kali mengarahkan jarinya ke mulutnya sembari mengatakan. Rasulullah dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang dalam tiga hari berturut-turut karena memakan roti gandum. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga beliau berpisah dengan dunia. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Itu tadi keistimewaan roti gandum. Meski awalnya roti gandum jadi penganan orang miskin, pada akhirnya roti gandum lebih diminati karena memiliki kandungan yang jauh lebih sehat. Oh iya pemirsa, kali ini saya akan memanggang roti sekitar 5 menit atau hingga roti sedikit garing seperti ini. Oke, ini sudah terpanggang dengan sempurna. Jadi ini kita angkat. Kemudian aku juga tadi sudah merebus telur. Nah, ini juga telurnya sudah. Oke, sekarang terakhir. Ini saya mau kasih tambahan alpukat micinya ada di atas telur. Oke, jadi deh kalau udah kayak gitu. Ya, dari sekedar hobi, nyatanya menanam pohon yang menghasilkan buah bisa menjadi bisnis dunia akhirat yang menguntungkan. Maka dari itu jangan ragu untuk mulai menanam dari sekarang. Setidaknya jika bukan kita yang menikmati hasilnya, anak cucu kita pasti bisa menikmatinya. Iya. Wah, insya Allah. Aduh, udah mau minuman juga. Iya, nih. Ini juga aku pas nih, Mbak. Aku udah bikinin, Mbak Fitri, buat sarapan. Jadi, roti panggang, gandum, sehat lah insya Allah. Ada isinya aku tekan mici sama telur. Jadi, hari ini pokoknya Mbak Fitri cobain sandwich dari aku. Aku cobain minuman yang dikisah Mbak Fitri. Iya. Jadi bartong ya? Iya, kita harus saling mencicipi. Yaudah, kita cobain yuk. Bismillahirmanirah. Silahkan, Mbak. Silahkan, Mbak. Aduh, enak. Jis dikasih potongan-potongan buahnya langsung di rumah buat sarapan pagi-pagi besok. Nih, jakasnya juga nih. Udah 30 menit. Saya nemenin pemirsa muslim masa kini. Jangan lupa untuk terus saksikan program muslim masa kini. Dan makasih juga ya, Mbak Fitri. Udah ngajarin saya banyak hal seputar tentang Alpuka. Tadi juga Papa udah ngajarin saya juga banyak hal. Ilmu-ilmu sangat bermanfaat. Semoga juga terbalas pahala. Nantinya amin. Ya Allah, amin. Kalau kayak gitu, saya Reni Risti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax